Genangan air hujan dan meluapnya sungai Ketapang Tanggul Angin menyebabkan genangan air di sepanjang jalan Raya Porong Sidoarjo. Jalur latul lintas terputus sepanjang 1 km. Tak satupun kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalur tersebut. Kendaraan roda 4 dari arah Sidoarjo dibelokkan dari Tanggul Angin menuju arah tol. Sedangkan untuk roda 2 dibelokkan ke arah Tanggul Lumpur menuju Porong. Humas PPLS ketika dihubungi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan PUPR Kabupaten Sidoarjo. Pihak PPLS juga sudah memaksimalkan pompa sejak adanya genangan kemarin. Tetapi luapan air semakin besar sehingga jalan Raya Porong dan badan rel tertutup air. PT KAI Daop 8 sudah mengerahkan tim pemeliharaan rel untuk membersihkan sampah yang menutup rel. Hari ini jika memungkinkan jalur kereta api yang terkendang air akan diuji coba dengan menggunakan kereta api Logawa. Mujianto Prima di CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!